Persebaya Surabaya akan menjalani laga ketiga Liga 1 menghadapi tuan rumah PSS Semarang di Stadion Jati Diri pada minggu 16 Juli sore Green Force yang pekan lalu hanya ditahan imbang 1-1 Barito Putra tentu menargetkan kemenangan agar bisa tetap bersaing di papan atas Sementara itu PSS Semarang juga tidak akan menyerah begitu saja terhadap Persebaya Meskipun posisi tim yang identik dengan warna biru tersebut berada di bawah Persebaya pada kelasmen sementara Liga 1 Dukungan panser biru dan snek di Jati Diri tentu bakal memecut semangat Marukawa CS guna meraih kemenangan Dalam tangga kelasmen sementara Liga 1, PSS duduk di peringkat ke-10 sedangkan Anasul Aji Santoso bertengger di posisi ke-6 Jika dilihat dari rekor pertemuan kedua tim dalam 5 duel terakhir Bacul Ijo unggul atas Mahesa Jenar Persebaya menang 3 kali, sekali kalah dan sekali bermain imbang Dari 3 kemenangan, 2 kali diantaranya diraih Persebaya saat bermain di Stadion Jati Diri Hal ini membuktikan bahwa stadion tersebut bukanlah tempat angker bagi tim asal Surabaya ini Bahkan di Liga 1 edisi sebelumnya PSS Semarang tumbang 2 kali baik kandang maupun tandang Namun satu-satunya kemenangan dalam 5 pertemuan terakhir diraih PSS Yakni saat bertamu ke markas Persebaya pada tahun 2021 Meski dibayangi rekor kurang api kalah jumpa Persebaya Namun pastinya Anasul Jilbert Agius bakal menunjukkan performa menawat Apalagi bermain di hadapan ribuan fans PSS Menarik disaksikan duel klasik ini Apakah PSS mampu memberikan kekalahan perdana bagi Persebaya di Liga 1 musim ini? Atau sebaliknya Persebaya kembali memberikan mimpi buruk bagi Laskar Mahesa Jenar?